Nah biar datanya sama ya sama bawaan pabrik Ini sebelum dibobok nih dibuka dulu kabel-kabelnya ya kawatnya Nah ini ada berapa kawat aslinya ya Ini aslinya ada dua kawat Ini buat running apa skrum sama kapasitor nih ya Skrum sama kapasitor Nah ini gabungan antara running awal sama star awal Jadi ini kawatnya pake dua ya Double kawat nih Runningnya double kawat Seperti ini Ini running double kawat Kalau yang setarnya satu kawat ya Nah yang setarnya satu Nah ini kapasitornya Tujuh ya PH250D Nah sekarang ini kadewa bawa-bawa dulu nanti dihitung ya Aslinya ada berapa Jadi kita pake hitungan asli bawaan pabrik ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Selamat berjumpa kembali Di channel Sadala Teknik Channelnya Orang Kuningan Nah ini Pak Dewa kali ini mau membuat video ini ya Cara gulung dinamo Atau motor penggerak mesin air ya Sanyo PDH 250B PDH 250B Nah kalau yang kemarin-kemarin PDH 255 ya Nah ini yang 250 Nah ini kawatnya double ya Double kawat Langkahnya 16 18 10 12 Nah ini udah kadewa bikinin kawatnya ya Nah nanti Buat jumlah-jumlahnya nanti selesai ini Pak Dewa sebutin juga ya Biar nanti gak keder Soalnya kalau sambil masukin kadang-kadang Salah masuk Apa? Salah jumlah Nah ini Langsung aja biar gak terlalu lama ya Nah ini langkahnya 16 ya 16 8 10 12 Nah ini buat PDH 250B ini Pak Dewa pakai hitungan asli ya Hitungan asli dari pabriknya Jadi gak Dirubah-rubah Jalannya juga sama Soalnya nih Sanyo Bagus juga ya Apa namanya Dinamonya Ini kebakar Karena bearingnya Longgar As Kropos Jadi Mepet kena keren Nah ini buat data-datanya Nanti Pak Dewa masukin dulu kawatnya ya Nanti habis masuk kawat ini Kita sebutin datanya Biar konsentrasinya Masuk ke kawat dulu Ini 16 ya 1,2,3,4,5,6 Nah ini double kawat Nah cara masuknya Masih sama ya Karena gak mutus kawat Jadi Satu kawat ini langsung Nah jadi Cara masuknya sama aja Masuk kiri Keluar kanan Seperti biasa ya Jadi Nanti gak ada sambungan Di tengah Kita langsungin aja Nah Apa namanya Buat kawatnya ini double ya Sesuai sama Bawaan asli pabrik Ini Disamain semua Jumlahnya Ukuran kawatnya Nanti Akan disamain Gak dibeda-bedain ya Gak dirubah Karena ini apa Kapasitornya juga beda ya Kalau yang Pdh255 itu Pakai 30 mikro Nah kalau ini Pakainya 7 mikro Jadi kawatnya Tetap sama Kapasitornya juga sama ya Nanti 7 mikro juga Ini yang 1,10 Jadi Satu Satu Apa namanya Kutub ini ada Empat Empat mal ya 6,8,10,12 Ini aslinya juga sama Aslinya Double kawat Ini juga sama ya Di double kawat juga Biar hasilnya persis Sama aslinya ya Nah selalu juga ya Siapin bambu Buat Bantuin masuk kawat Selalu diperhatiin juga Jangan sampai digeser-geser ya Soalnya keseringan Yang habis gulung itu Hasilnya panas Nah itu biasanya Dari Apa namanya Kawat ada yang lecet Beradu ya Jadi Masukinnya dibantu Pake kawat Apa Pake bambu Seperti ini Biar lebih aman Biasanya kan Kalo lagi belajar Masukin agak susah tuh Ditarik Tahun Menur maju Akhirnya Bergesek ya Sama besi Karen Nah itu lecet Ini Kutub yang Utaranya ya Keluar di kanan Semua Jadi Masuk kiri Keluar kanan Semua Nanti yang Kutub Sebelahnya Masuk kanan Keluar kiri ya Jadi keluar kawatnya Ada di sebelah Kiri Nah jadi Masukin Pake bambu Gini ya Buat yang lagi Belajarnya ya Jangan Sampai dipaksain Nah Bikinin aja Bambu Dilancipin Diasah ya Jadi gak rusak Kawatnya Gak pada baret Nah seperti ini Terus hati-hati juga Kawat Jangan sampai pada Melintir ya Nah biasanya Kalo kawat melintir itu Pas nanti dimasukin Keras Dipaksain Jadi lecet juga Nah Ini yang 1 10 112 nya Sama Masih keluar Di sebelah Kanan Nah ini Double kawat Pokoknya Kali ini Pak Dewa Bikin Sesuai Sama Hitungannya Hitungan kawat Terus Caranya Juga sama Enggak dirubah Nah ini yang 112 Jadi ini Alurnya ada 24 ya 24 alur Panjang Karen nya Ada 5,5 Senti Jadi Kalo yang Mau gulung Dinamo Disesuaikan Saja Sama Bawaan Apa Dari Fabriknya Kawatnya Jadi Kalo caranya Sama aja Mau cara Seperti ini Sama Cuman Kadang-kadang Kawat Ditutorial Sama yang Asli Di rumah Itu beda Jadi Caranya Disamain Kawatnya Aja Diukur Disamain Juga Sama yang Bawaan Asli Soalnya Lain Merak Lain Ukuran Gak Sama Sebenarnya Sama Sama Misalnya Dari Bekas Sanyo Mau Dipakein Pake Cara Sini Sama Cuman Karena Ini Apa Pake Kapasitor 7 Micro Jadi Pada Samain Lagi Sesuai Sama Aslinya Jadi Pake 7 Lagi Karena Kapasitor Masih Pada Bagus Kalo Disamain Sama Pompa Yang Lain Pake Simisu Bisa Tapi Kapasitor Nanti Ganti 30 Ini Kutub Yang Utara Jadi Kalo Sudah Selesai Ini Tali Talinya Juga Jangan Sampai Nggak Dibuka Dibukain Semua Terus Bentuknya Langsung Dibentuk Apa Namanya Kumparannya Jadi Jadi Biar Nanti Kalo Udah Selesai Itu Nggak Perlu Harus Mukulin Lagi Pake Palu Karet Mumpung Masih Sedikit Langsung Dibentuk Nah Seperti Ini Langsung Dibentuk Jadi Nggak Perlu Harus Dipukulin Ya Nah Begini Aja Udah Langsung Rapi Mumpung Masih Sedikit Langsung Dibentuk Seperti Ini Nah Ini Putub Yang Utara Ya Putub Yang Sebelah Nih Tinggal Sekarang Yang Selatannya Ini Sama Ya Masuknya 1 6 8 10 12 Nah Jadi Bedanya Kalau Yang Ini Keluar Kanan Yang Ini Keluar Kiri Yang Sebelah Ya Jadi Bolak Balik Soalnya Kalau Nggak Dibolak Balik Nggak Bisa Muter Dinamok Terus Ini Modelnya Model Tanpa Mutus Jadi Kawatnya Langsung Dari Awal Sampai Ujung Akhir Itu Tanpa Mutus Ya Ya Sama Sama Pak Makasih Ini Biar Videonya Nggak Terlalu Panjang Ya Jadi Caranya Gini Aja Yang Utara Nih Keluar Di Kanan Yang Selatan Keluar Di Kiri Ya Nanti Kalau Udah Selesai Pak Dewa Lanjutin Biar Nggak Terlalu Panjang Videonya Ya Soalnya Nipul Dari Sini Sampai Bongkarin Apa Namanya Bearing Ya Biar Nggak Terlalu Panjang Kita Berlanjut Ke Yang 1 12 Nantinya Ini Yang 1 12 Nya Jadi Keluarnya Di Sebelah Kiri Jadi Patokannya Itu Aja Kutub Utara Keluar Di Kanan Kutub Selatan Keluar Di Kiri Buat Yang Kawat Tanpa Mutus Ya Kalau Kawatnya Diputus Satu Kutub Diputus Itu Bisa Masuk Kiri Semua Bisa Atau Masuk Kanan Semua Bisa Tapi Kalau Yang Model Tanpa Mutus Ini Harus Di Bolak Balik Keluar Kawatnya Ya Jadi Kalau Utara Kiri Ini Kanan Atau Itu Kanan Keluar Kiri Itu Ya Ini Yang 1 12 Nah Ini Buat Setarnya Juga Sama Ada 4 Mal Ya Jadi Nanti Buat Yang Starnya Nyusun Di Apa Namanya Running Ya Kawatnya Jadi Dipakainya Ini 4 Mal Jadi Kawat Running 4 Mal Kawat Star Juga 4 Mal Ini Sanyo Seperti Ini Bagus Sebutan Airnya Bagus Suaranya Juga Halus Banget Ya Pak Dewa Juga Nggak Ngerti Apa Karena Beda Cara Gulung Atau Gimana Soalnya Kalau Jet pump Yang Lain Suaranya Kasar Kasar Seperti Yang Dab Gitu Ya Kalau Yang Model Ini Halus Banget Apa Mungkin Karena Ini Juga Ya Kumparannya Dibikin 4 4 Bisa Juga Suaranya Halus Benar Jadi Pak Dewa Nggak Ganti Nggak Ubah Sesuai Sama Asli Bawaan Fabrik Biar Nanti Hasilnya Juga Sama Seperti Aslinya Ya Ini Kawatnya Buat Running Ya Ada Dua Kawat Ini Kawat Ini Kawatnya 0,50 Buat Apa Running Buat Starnya Satu Kawat Ya Kalau Buat Starnya Jadi Kalau Buat Running Double Startnya Satu Kawat Ini Pasang Apa Namanya Kawatnya Ini Kalau Buat Yang Lagi Belajar Biar Kebalik Terus Ditandain Sekali Lagi Pak Dewa Bilangin Tandain Kawat Awal Masuk Sama Keluarnya Masih Bingung Nyambung Kawat Jadi Running Awal Kawatnya Ujungnya Ditandain R1 Biar Tidak Keder Yang Ujung Keluarannya R2 Jadi Nanti Nyambung Kawatnya Tidak Tidak Salah Sekarang Kita Masukkan Kawat Start Ini Sebelum Masukkan Yang Start Ini Pak Dewa Sebutin Dulu Buat Yang Running Buat Running 16 Jumlahnya 33 Ya 33 Ini Karena Slotnya Kosong Banyak Kosong Kalau kalian Lihat Banyak Kosong Dibikin 35 Tidak Apa Kalau Mau Aslinya Tidak Tidak Yang 18 34 Yang 110 69 12 69 Digenap 70 70 Tidak Apa Jadi Yang 16 Dibikin 35 18 35 110 112 Dibikin 70 70 Tidak Apa Apa Ya Double Kawat Ukuran Kawat 0,50 Nah Ini Buat Starnya Pakai Kawat 60 Ya Satu Kawat Tapi Tidak 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 Kemarin Ada Yang Nanya Kepada Wak Itu Kenapa Running Sama Star Kok Lebih Gede Bagian Star Ini Kalau Kawat 55 Ini Bukannya Lebih Kecil Karena Ini Double Kawat Kalau Satu Kawat Bisa Dibilang Lebih Kecil Karena Ini Double Kawat Ini Pengganti Kawat 80 Sebenarnya Pengganti Kawat 80 Angkanya Dibikin Dua Kawat Seperti Ini Lebih Besar Dari Starnya Hitungan Ukuran Kawat Jadi Jangan Dilihat Dari 50 Ke 60 Dilihat Dari Double Kawat Sama Single Kawat Kalau Yang Starnya Single Buat Starnya Sekarang Pakai Kawat 60 Langkah Sama 16 16 Ini Nyusun Di 18 18 Bagian Running Jadi Nyusun Disini Ini Kumparan Running Bagian Pertama R1 Jadi Masang Starnya Disini Jadi Kita Jalannya Ke Kanan Disini Nanti Numpang Di 18 Yang Bagian Running Hitung Aja 1 2 3 4 5 6 Seperti Itu Ya Ini Kawat Running Sudah Ada Ya Masing 4 Mal Utara 4 Selatannya 4 Jadi Totalnya Ada 8 Mal Ini Satu Kawat Pakai 60 Masuknya Di 16 Ini Masuk Kiri Keluar Kanan Nanti Ujung Kawatnya Langsung Tandain Biar Tidak Keder Karena Banyak Yang Pada Nanya Putarannya Kebalik Pas Masuk Ini Langsung Tandain S1 Jadi Pas Masuk Ujung Kawatnya Ekor Ditandain S1 Ini 16 Numpang Di 18 Yang Running Jadi Nyusun Running Ada 4 Mal Star Juga Ada 4 Mal Ini Nyusun Di 18 Yang Bagian Running Nanti Yang 18 Nyusun Di 16 Yang Running Ini Kawatnya 0 60 Perhatikan Lagi Ini Masuk Kiri Keluar Kanan Ini Awalnya Buat Yang Lagi Belajar Selalu Tandain Ini S1 Star Yang Awal S1 Tandain Running Yang Awal R1 Seperti Itu Nanti Kalau Udah Bisa Nggak Usah Ditandain Sudah Kelihatan Sendiri Ini Yang 18 Sama Masuk Kiri Keluar Kanan Ujung Kawatnya Ada Di Kanan Lagi Kepalanya Jadi Ekor Nya Dari Kiri Jangan Sampai Kebalik Soalnya Udah Banyak Juga Yang Banyak Yang Berhasil Langsung Jadi Namanya Belajarkan Beda Beda Orangnya Ada Yang Langsung Berhasil Ada Yang Masih Gagal Ada Yang Amper Tinggi Panas Puterannya Normal Tapi Panas Diperhatiin Cara Masukin Kawat Jangan Sampai Lecet Sudah Lecet Sedikit Nanti Beradu Antara Running Sama Star Itu Bisa Panas Atau Star Sama Star Ada Yang Lecet Kumparan Pertama Sama Kumparan Kedua Ada Yang Lecet Beradu Panas Jadi Harus Hati Hati Makanya Hati Hati Pas Masukin Kawat Terus Pas Kita Ngerol Jangan Sampai Ada Yang Melintir Kalau Ada Yang Melintir Langsung Dilurusin Lagi Kalau Ada Yang Nekuk Itu Kalau Pas Kita Masukin Kawat Seperti Ini Pasti Lecet Soalnya Beradu Ini Yang 18 Keluarnya Di Sebelah Kanan Juga Nah Ini Nyusun Sama Yang 16 Bagian Running Jadi Berpatokannya Seperti Itu Kalau Yang Apa Namanya Yang Bagian R1 Keluar Di Kanan Bagian R2 Keluar Di Kiri Yang Starnya Juga Sama S1 Keluar Di Kanan S2 Keluar Di Kiri Buat Sanyo PH250B Bisa Enggak Pak Katanya Kemarin Ada yang Nanya Begini Bisa Enggak Dipakai Buat Cara Gulung Pompa Yang Lain Bisa Ya Sama Aja Yang Penting Ukuran Kawat Terus Panjang Karen Lubangnya Jumlahnya Sama Bisa Dipakai Buat Simisu Juga Sama Seperti Ini Terus Sesuaikan Lagi Kapasitor Kapasitor Aslinya 7 Mikro Kita Pakai 7 Mikro Lagi Ukuran Kawat Seperti Ini Jangan Dipakai Kapasitor 30 Mikro Sudah Pasti Amper Tinggi Mesin Panas Jadi Sesuai Lagi Sama Bawaan Aslinya Dibikin 7 Mikro Lagi Nah Yang Ini Juga Sama Kalau Misalnya Mau Pakai Hitungan Simisu Ada Yang Buat Simisu Kawat Double Juga Tapi Beda Ukuran Kawat Beda Ukuran Kapasitor Carren Panjang Sama Hanya Beda Di Ukuran Kawat Sama Kapasitor Kalau Mau Diterapin Kesini Juga Bisa Tapi Sayang Ini Kapasitor Nanti Pada Kebuang Makanya Kita Pakai Aslinya Lagi Nah Ini Yang 110 Keluarnya Di Sebelah Kanan Sekarang Kita Yang 112 Masukin 112 Juga Sama Ukuran Ininya Apa Namanya Bukan Ukuran Keluarannya Keluarnya Sama Di Sebelah Kanan Ini Masih Kutub Utara Kutub Yang Pertama S1 Jadi Masih Di Kanan Semua Nanti Kalau S2 Baru Keluar Di Kiri Nah Buat Yang Agak Susah Masukin Pake Bambu Sedikit Sedikit Seperti Ini Sedikit Sedikit Diambil Pake Ujung Bambu Jadi Tidak Repot Kawat Tidak Recep Tidak Rusak Jadinya Ini Yang 112 Ujung Kawat Di Sebelah Kanan Diperhatiin Lagi Jangan Sampai Kebalik Jadi Sebelum Dimasukin Itu Dilihat Ujung Dulu Jangan Sampai Nanti Sudah Masuk Salah Dibongkar Lagi Nanti Pada Lecet Kawat Nya Ini Selesai Ini Selesai Masuk 112 Nanti Ke Tutup Yang Sebelahnya Bagian S2 Bagian S2 Ujung Kawatnya Keluar Di Sebelah Kiri Semua Dari 16 Sampai 112 Keluarnya Di Sebelah Kiri Jadi Biar Videonya Tidak Terlalu Panjang Ini Pak Dewa Langsungin Aja Ke 112 Bagian Star Ini Ujungnya 16 8 10 12 Keluar Di Kiri Semua Yang Yang Awal Di Kanan Nah Ini Sekarang Yang 112 Jadi Papakannya Gini Aja Jangan Sampai Salah Selalu Pak Dewa Ulang Ulang Star Awal Atau S1 Keluarnya Di Sebelah Kanan Semua Dari 16 8 10 12 Keluarnya Di Kanan Semua Nah Yang Keduanya Bagian S2 Keluarnya Di Kiri Dari 16 8 10 12 Di Kiri Semua Jadi Bukan Dibolak Balik Setiap Kumparan Dibolak Balik Setiap Kutub Bukan Setiap Kumparan Setiap Kutub 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 Keluar Di Kanan Kutub Kedua Keluar Di Kiri Itu Ya Bukan Setiap Mal Dibolak Balik Hati Hati Salah Itu Ya Ini Yang 112 Bagian S2 Jum Kawatnya Ada Di Sebelah Kiri Ya Nah Ini Khusus Buat Sanyo Khusus Khusus Buat Sanyo Ini Tipenya PDH 250B Jadi Kalau Hitungan Kawat Seperti Ini Bisa Buat Pompa Yang Lain Tapi Jumlahnya Kawatnya Semua Disamain Kapasitornya Juga Harus Disamain Jangan Pakai Yang 30 Soalnya Kalau Model Simisu Nasional Itu Pakainya 30 Nah Sanyo Juga Ada Yang Modelnya PDH 255 Itu Pakainya 30 Nah Kalau Yang Model Seperti Ini Jangan Sampai Salah Ya Pakai Kapasitornya 7 Mikro Nanti Jangan Dikasih 30 Ngebul Panas Jangan Sampai Dikasih Yang 30 Ini Khusus Buat Sanyo PDH 250B Bisa Dipakai Ke Cara Yang Lain Bisa Tapi Harus Sesuai Sama Hitungan Yang Ini Sudah Selesai Tinggal Kita Ikat Kita Rapi Rapiin Jadi Kalau Satu Kumparan Langsung Dibentuk Nih Nggak Repot Harus Dibetokin Pakai Paru Karet Jadi Seperti Ini Kita Ikat Aja Udah Langsung Rapi Ini Bagian Belakangnya Jangan Lupa Dibuang Buangin Lagi Talinya Ini Habis Ini Kita Cek Langsung Apa Namanya Apa Puterannya Sama Apa Namanya Ampernya Ini Biar Videonya Nggak Panjang Panjang Nanti Buat Nalinya Nggak Kadewa Video Dibuang Ya Karena Di Yang Sebelumnya Juga Udah Ada Cara Cara Nget Nanti Kita Langsung Ngetes Puteran Sama Amper Nah Ini Buat Nyambung Kabelnya Nah Ini Running Awal Ya Running Awal Sama Star Awal Ya Atau R1 Sama S1 Nah Digabung Nah Seperti Ini Ini Masuk Ke Pusel Ya Atau Apa Namanya Thermopius Nah Ini Running Awal Sama Star Awal Ya Buat Thermopius Ya Nanti Ujung Kabelnya Satunya Buat Ke Listrik Nah Ini Cara Nyambung Seperti Ini Aja Ya Nanti Apa Namanya Yang Penting Tahu Cara Nyambung Kabelnya Dulu Ya Ini R1 Sama S1 Digabung Ya Jadi Satu Seperti Ini Nanti Buat Pius Nanti Kita Ikat Sini Terus Yang R2 Nya Yang Dua Kawat Ini R2 Kita Siakin Kabelnya Dua Warna Ijo Sama Hitam Nanti Yang Ijo Ini Buat Kapasitor Jadi R2 Kabelnya Dua Digabung Seperti Ini Buat R2 Ya Digabung Kabelnya Dua Warna Hitam Sama Ijo Atau Hitam Sama Merah Terserah Yang Penting Nanti Yang Hitam Buat Setrum Buat Listrik Yang Ijo Nanti Buat Kapasitor Terus Satu lagi Yang Ijo Ini Satu Ya Ini Buat S2 Nanti Buat Ke Kapasitor Ya Ini Buat S2 Sini Nah Seperti Ini Jadi Cara Nyambungnya Seperti Seperti Itu R1 Sama S1 Atau Running Awal Sama Star Awal Digabung Ke Thermotius Yang R2 Digabung Ke Kabel Warna Hitam Sama Ijo Nah Yang S2 Gabung Ke Kabel Warna Ijo Nanti Buat Kapasitor Yang Ijo Yang Hitam Buat Setrum Nah Seperti Itu Ya Ini Biar Singkat Waktunya Padahal Iketin Dulu Ya Nah Ini Sudah Selesai Tinggal Kita Cek Ini Kabelnya Jangan Sampai Salah Yang Ijo Ini Buat Kapasitor Yang Hitam Buat Setrum Tinggal Kita Tes Ini Kapasitor Ya Kapasitor Nya Gak Kelihatan 7 Mikro 7 F Ya Ini Buat Sanyo PDH 250B Ini Pakai Hitungan Asli Asli Bawaan Fabrik Ayo Nas Kita Tes Dulu Terus Puteran Puteran Jangan Sampai Kepalik Kalau Pompa Air Kesini Muternya Kepalik Bismillahirrahmanirrahim Ayo Tes Ini Suaranya Nyaris Tak Terdengar Ini Kipasnya Hancur Jadi Dinamo Ini Pakarnya Gara 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 Kipas Mepet Kena Apa Namanya Kopernya Ini Akibat Bearingnya Pecah Bearingnya Sama Asnya Pecah Ini Buat PDH 250B Kita Tes Ampernya Berapa Amper Coba Normalnya Yoke 0,70 Ya Jadi Kalau Kipas Apa Namanya Habis Gulung Puterannya Harus Kekiri Ya Soalnya Kemarin Ada Yang Gulung Puterannya Malah Jadi Kanan Harinya Nggak Naik Nah Kita Setel In Dulu Mahanas istes Somebody Guys Why Due Based You 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 Nah ini ya suaranya halus Nyaris saat terdengar Ini kelebihannya Kompas Sanyo ya suaranya halus Oke ya sekian dulu Dari Pak Dewa tutorialnya Semoga bermanfaat Buat yang baru bergabung jangan lupa di like Di subscribe Di share ya Nanti saudara-saudaranya Ini Dinamo Sanyo PDH 250B Oke sekian dulu Dari Pak Dewa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax